Intro World Mission Report Shalom dan happy sabat Cerita mission kita Para sabat ini bertajuk Kelas yang menangis Cerita mission ini ditulis oleh Andrew McChesney Cerita bermula Dengan vineta yang terkejut Apabila dia masuk Kedalam biik derja Dimana dia mengajar pelajar Yang berusia 15 dan 16 tahun Di Latvia Semasa disana Dia berasa seperti telah memasuki Pengebumian Semua orang menangis Kanak-kanak perempuan dan lelaki Menangis histeria Mereka menangis dengan kuat Sehingga tiada siapa yang dapat Memberitahunya apa yang Yang telah berlaku Vineta merayu kepada salah seorang gadis Untuk menjelaskan apa yang sedang berlaku Gadis itu dengan terisak-isak Dia berkata Rakan sekelasnya yang bernama Andre Telah meninggal dunia Dia telah bergayut di palang gol bola sepak Apabila lonceng telah berbunyi Untuk kembali ke kelas Dia melepaskan palang besi itu Dan menempat turun Tetapi Yang gol tersebut Tidak disemen ke dalam tanah Palang besi itu telah jatuh Ke atasnya Dan mengenai kepalanya Sekarang Andre sudah meninggal dunia Kembali ke cerita asal Ketika Vineta melihat remaja-remaja itu Dia menyadari bahwa dia adalah satu-satunya orang Yang dewasa di dalam bilik itu Bagaimanapun jua Dia perlu mengambil berat Terhadap mereka Tetapi Dia tidak tahu Apa yang hendak dilakukan Lalu Dia berdoa Tuhan Berikan saya kebijaksanaan Tentang apa yang harus dilakukan Dengan berani Dia membuka mulutnya Tanpa mengataui apa yang nak dikatakan Tetapi ketika dia mulai bercakap Tuhan memberinya kebijaksanaan dan idea Lihat katanya Sekarang bukan masanya untuk kita menangis Sekarang adalah masa untuk kita Mendoai ibu Andre Yang sekarang sedang mengalami kinse payudara Kita juga perlu Mendoakan adik perempuannya Yang berada di darjah satu Kita juga akan berdoa Untuk bapaknya Yang seorang meminum alkohol Kita tidak boleh membawa masa disini Dengan menangis Lalu Para remaja itu Mula berhenti menangis Kata Vinita lagi Ada perkara lain Yang perlu saya beritahu Dengar betul-betul Anda tahu bahwa Anda akan menambatkan tahun Persekolahan ini tidak lama lagi Anda semua mempunyai rancangan di masa hadapan Untuk menyambung pelajaran Tetapi tidak dengan Andre Rakan kamu Oleh karena keadaan keluarganya yang sukar Dia telah merancang Untuk berhenti sekolah Demi menyari ibu dan kakaknya Lagi kata Vinita Andre Percaya kepada Tuhan Dia mengasihi ibunya Dia mengasihi adik perempuannya Bahkan Dia membawa makanan Untuk adiknya Di sekolah Dia seorang budak yang baik hati Mungkin Tuhan Tidak menghalang kemalangan ngeri ini Daripada berlaku Karena sekarang Andre sudah diselamatkan Seluruh kelas menjadi senyap Mereka sedih Tetapi mereka bersetuju Dengan guru mereka Lalu Vinita Mengajak mereka Untuk berdiri Dan guru Dan para remaja itu Pun mula berdoa Untuk keluarga Andre Di dalam Yesaya 41 ayat 10 Janganlah takut Sebab aku menyertai engkau Janganlah bimbang Sebab aku ini alamu Aku akan menunggukan Bahkan akan menolong engkau Aku akan memegang engkau Dengan tangan kananku Yang membawa kemenangan Tidak saja cerita misi kita Para seperti ini Tuhan memberkati Terima kasih telah menonton